Tutorial jadi karakter lain Oke deh teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya ya Ini si sakura kita ganti dulu bajunya ke wedding dress Untuk hair stylenya bebas ya teman-teman Oke langsung ke dalam game Oke cungguh sekarang saatnya kita cari target nih Kira-kira kita menjadi siapa ya kali ini Nah itu ada Bu Yurika teman-teman Kita ajak Bu Rika ya Ayo Bu Rika ikut sakura ya Kita ke rumah boy Oke teman-teman lanjut langsung aja nih kita beralih ke karakternya Taiga Taiga mendekat ke arah sakura sampai muncul icon talk Tekan talk terus Taiga tinggal gendong si sakura deh Nah ini udah berhasil kalau sakura udah rentangin tangannya kayak gini teman-teman Nah kalau udah kayak gini Taiga bisa lepasin gendongannya Klik action Oke sekarang beralih lagi ke karakternya sakura Nah langsung deh sakura bisa pergi ganti baju ke kamarnya si Taiga Eh lupa ini Bu Yurika yang kita lepasin dulu ya Ini kita ganti bajunya sakura bebas ya teman-teman Terserah ini sakura ganti bajunya ke baju apa ya Hmm oke ke baju ini aja teman-teman Nah udah deh cinggu sekarang sakura udah berubah jadi Bu Yurika Waduh sekarang Bu Yurika udah gak punya kepala Hmm oke deh cinggu lanjut sekarang kita coba ke target lain ya Caranya masih sama kayak yang tadi Kita cari dulu targetnya nih sakura pilih siapa ya Nah ini sakura pilih mbak yang jaga toko bunga mbak ayumi ya Mbak ayumi ikut sakura Kita ke rumah Taiga Nah sekarang beralih ke karakternya Taiga Taiga dekatkan diri ke karakter sakura sampai muncul icon talk Terus gendong sakura Oke sakura udah rentangin tangan Kalian bisa lepasin gendongannya Peralih lagi ke karakternya sakura Sakura pergi ganti baju ke kamarnya Taiga Waduh ada mbak natsu Ini mbak natsu gak bisa kita pakai ya teman-teman Soalnya mbak natsu gak bisa diganti bajunya Oke sekarang kita ganti bajunya sakura ke baju apa nih pajamas Nah kepalanya mbak ayumi udah berpindah ke sakura Coba kita ganti baju lain ya teman-teman Nah ini kimono Gimana gampang banget kan teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye